Kepergok warga, Maling Kotak Amal Masyid di Melonggo, Jepara. Jadi bulan-bulanan warga. Jepara Update, Aksi Pencurian Kotak Amal Masjid Baitul Mukminin Desa Srobyong, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara berhasil digagalkan. Pelaku berhasil diamankan setelah aksinya ketahuan warga. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga. Beruntung, petugas lekas datang untuk mengamankan pelaku dari amukan masa. Kapolsek Melonggo, AKP Suyidno menerangkan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Jumat 31 Maret 2023. Pelaku diketahui berinisial A41, warga Desa Sekuro, Kecamatan Melonggo. Saat hendak beraksi, seruang warga yang rumahnya di samping masjid melihat gelagat tawajar dari pelaku. Beberapa kali saksi melihat pelaku pura-pura salat. Setelah itu, lanjut Suyidno. Saksi melihat CCTV yang terpasang di rumahnya. Ternyata, pelaku membawa banyak kunci. Setelah mendapatkan kunci yang pas, pelaku kemudian membuka kotak amal. Setelah berhasil dibuka, kemudian pelaku ambil uang di dalamnya. Terang Suyidno. Melihat itu, saksi kemudian keluar rumahnya dan menuju sepeda motor milik pelaku. Lalu saksi menggembosi ban motor pelaku. Tiba-tiba, pelaku yang hendak keluar masjid melihat saksi menggembosi ban sepeda motornya. Pelaku sempat bertanya mengapa ban motornya digembosi. Tak disangka, rupanya sudah ada banyak warga yang bersiap menyergap pelaku. Warga yang emosi lalu memukul pelaku. Uang yang diambil hanya 10 rupiah ribu. Ungkap Suyidno. Tak berselang lama, polisi datang lalu mengamankan pelaku. Pelaku dibawa ke Polsek Melonggo. Saat dimintai keterangan, pelaku mengaku sudah menjalankan aksinya berkali-kali. Saat ini sementara masih kami amankan di Polsek Melonggo. Kami menunggu informasi lebih lanjut dari pihak masjid nanti kelanjutannya bagaimana. Pungkas Suyidno.